Jalan-jalan di desa Dorebarat, masyarakatnya santai dan penuh semangat. Jangan salah memilih pemimpin, masa depan kita akan tergadai. Jika harus memilih pemimpin, pasangan AKJ salah yang terbaik. Siapa kita? Siapa kita? AKJ SA! AKJ SA! Nomor 2! Nomor 2! Mada ketua tim pemenangan Kabupaten Dompu, pasangan AKJ SA. Berdiri di hadapan Itadokasso, tidak lain dan tidak bukan. Allah subhanahu wa ta'ala menuntun tangan kita, kemudian meringankan langkah kita, datang ke TPS, lalu kita sama-sama penuh kesedaran untuk memilih nomor! Nomor! Bapak, Ibu, para pejuang dan pemilih serta sempatisan pasangan AKJ SA. Pada kesempatan malam hari ini, Mada ingin menyampaikan dua hal penting. Yang pertama, Mada ingin mengajukan pertanyaan kepada seluruh Itadokasso. Apakah Itadokasso ingin melanjutkan atau ingin ganti Bupati? Lanjutkan! Ingin melanjutkan pasangan AKJ SA atau mau ganti Bupati? Kurang selensak, Pakupaten. Ingin melanjutkan atau mau ganti Bupati? Alhamdulillah. Melanjutkan adalah pilihan paling cerdas pada tanggal 27 November 2024. Kenapa cerdas? Karena pasangan AKJ SA dalam rentang waktu yang terbatas dan yang keuangan yang terbatas mampu membangun dongku sampai seperti apa yang kita lihat pada malam hari ini. Apa yang telah dibangun nanti akan disampaikan oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati sekaligus calon Bupati dan Wakil Bupati. Melua berdua akan menyampaikan secara rinci apa yang telah dibangun untuk dongku. Juga apa yang telah dipersepahkan untuk masyarakat Lorebara khususnya. Nanti akan disampaikan. Lalu yang kedua adalah kenapa kita harus mempertahankan pasangan AKJ SA dan menolak pasangan calon Bupati-wakil Bupati yang datang dengan tagline ganti Bupati itu. Pasangan ini sudah terbukti apa yang mereka janjikan. Kalau masih ada program yang belum diselesaikan itu karena kita terbatasan waktu. Masih lebih baik kita menggantukan harapan pada orang yang telah terbukti kinerjanya daripada kita menggantukan harapan pada orang yang belum terbukti sama sekali kinerjanya. Bagaimana? Setuju? Setuju? Ganti Bupati apa lanjutnya? Lanjutnya apa yang ganti Bupati? Yang kedua Mada Tuhan ini menyampaikan dan sekaligus menuruskan bahwa di mana-mana pasangan yang sebelah itu selalu menyampaikan bahwa apabila pasangan mereka terpilih maka seluruh program-program Presiden Prabowo nanti akan dibawa ke Dompu. Ini salah Bapak dan Ibu Salah besar Prabowo jadi Presiden bukan hanya karena orang Dompu bukan karena perjuangan mereka juga tapi perjuangan kita semua Oleh karena itu ketika Prabowo jadi Presiden tidak harus orang Gerinda jadi Bupatinya mau orang Mastem mau APC SA seluruh program yang akan digelontorkan di Dompu pasti akan didatangkan tidak harus orang Gerinda yang jadi Bupati untuk bisa melakukan program ini jangan mau dibohongi Bapak dan Ibu jangan mau dibohongi sekali lagi jangan mau dibohongi oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab seperti itu mau APC SA mau siapapun jadi Bupatinya Insya Allah program itu akan tetap turun di Dompu ini Oleh karena itu jangan terpengaruh bahwa pasangan APC SA sudah memiliki jaringan yang luas di pusat itu dan Insya Allah ketika tertilih maka mereka akan mampu bekerja membangun komunikasi-komunikasi dengan pimpinan pusat dan Insya Allah program itu akan datang ke Dompu dan ini akan membawa kesejahteraan dan kebaikan buat masyarakat Dompu ke depan ini Bapak dan Ibu terakhir Dorebara ini luar biasa kemarin di Potu di Bada Bali Satu Kelurahan Dorotanga Monta Simpasai di mana-mana kehadiran masyarakat seperti ini banyaknya pagi malam di desa Saneo yang kata tidak ada pendukung AKJ jauh lebih besar dari ini kehadiran masyarakat mengambil kedatangan AKJ jika mereka bilang bahwa tidak ada lagi masyarakat yang mendukung pasangan AKJ itu adalah kebohongan yang terbesar yang mereka lakukan masyarakat di mana-mana sangat antusias semangat mendukung dan memberikan doa buat pasangan AKJ sama seperti Tero pada malam hari ini terima kasih atas penyambutan semangat dan ambusias Mita Doho hadir dalam acara ini mulai dari tadi sore sampai malam hari ini kita pernah merasakan capetan lelah Insya Allah rasa lelah ini akan diganti oleh Allah menjadi milah rasa lelah ini akan diganti oleh Allah menjadi milah Insya Allah kehadiran Mita Doho ini pasti akan diingat oleh pasangan AKJ dan akan tetap mengabdi yang terbaik buat masyarakat Dorebara demikian darimana menitut waktu kita akan memberikan kesempatan yang terbesar kepada pasangan AKJ untuk menguraikan apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan apabila tertih pada tanggal 27 November 2024 sebelum satu put saya ingin menutup dengan DL siapa kita siapa kita AKJ yang terbesar atau jasa nomor 2 nomor 2 ganti bupati atau lanjutkan 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 pada timbati terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.